Kitab Mujijat Jelit 3 Bab 7 Tendangan si singa emas keras tapi tenaga membalik dari pahanya Bwee Hyang yang dirangkap tadi, tidak kurang kerasnya, sebab si singa emas badannya melayang dan menimpa dinding ruah hingga ambrol. Tio Chiang menggeletak sambil keluarkan rintihan kesakitan, kakinya yang menendang tadi telah patah. Bwee Hyang gunakan jurus Giyokli Koan Bun, wanita cantik menutup pintu, menangkis tendangan lawan yang dapsiat. Kawan-kawannya melihat pemimpinnya keok, menjadi murka. Cepat mereka mengurung, tapi Bwee Hyang tidak takut. Sayang diilain ruangan itu sempit, maka ia sudah lompat keluar di uber oleh empat orang kawannya si singa emas yang mengira si gadis takut. Suatlan melihat Bwee Hyang lompat keluar, ia juga mengira Bwee Hyang ketakutan, maka hatinya jadi sangat khawatir akan diri penolongnya. Ketika dengan lesu ia melongo keluar ia lihat sudah ada dua lawannya Bwee Hyang yang menggeletak. Ia hanya dikoroyok oleh dua orang. Hatinya Suatlan menjadi gembira dengan serentak melihat kemenangan Tuans nolongnya. Dengan tak terasa ia malah bertepuk tangan, seperti memberi semangat kepada Bwee Hyang untuk merobohkan dua lawannya lagi. Nona kosan kita tahu tepukan tangan sinyonya cantik, maka setelah ia melirik sebentar, badannya berkelebat dan tahu-tahu dua musuhnya terpelanting hampir berbareng kena jotosan dan tendangan Bwee Hyang yang ngelihai. Itulah terjadi ketika Bwee Hyang mengegos, menyusul tiujunya yang keras menghantam dada musuhnya yang menyerang tadi. Tidak sampai di situ, sebab Bwee Hyang segera kempeskan perutnya kasih lewat pukulannya mengarah perut dari lawannya yang satunya. Menyusul kakinya terangkat, sebelum Seng lawan perbaiki posisinya, ialah menarik pukulan ke arah perucang luput, satu tendangan hebat bersarang dirusuknya hingga tak ampun pula lawan Bwee Hyang terbanting melosot di tanah. Ini adalah gerakan yang dinamakan. Kim Tiaw Hoan Sin atau Raja Wali Emas membalik tubuh ajaran Bwee Hyang, guru cilik Bwee Hyang, si bocah sakti yang sangat-sangat lehai. Melihat empat orang iawannya Bwee Hyang sudah pada roboh, Swatlan lari menghampiri si jago bertina. Sambil mencekal tangan orang Swatlan berkata, Adikku, kau benar-benar hebat. Aku tidak nyana hanya beberapa gebrakan saja, kau dapat menjatuhkan musuh-musuh tangguh. Sungguh diluar dugaanku sama sekali. Bwee Hyang tertawa. Ia hadapi mereka yang sedang pada merintih dan berkata, Kalian boleh pulang dan kasih tahu kepada pengjiah aku akan bikin kunjungan ke sana, untuk menghajar Nyal. Setelah berkata Bwee Hyang ajak Swatlan masuk pula ke dalam, Di mana ia tidak dapatkan pengtiong yang tadi rebah ketimpa tembok yang ambrol. Kemana ia sudah pergi? Bwee Hyang tidak ambil mumet. Encilan, kata si gadis. Aku sudah bekerja, maka aku harus bekerja sampai pada buntutnya, maka sebentar malam aku akan menyatroni rumah Hoya pengjiah. Jangan, perbuatan itu sangat berbahaya. Sahut Swatlan kaget. Bwee Hyang tertawa, kalau orang itu tidak dikasih hajaran, mana bisa kapok kata si gadis. Biarlah aku pergi ke sana, aku juga tidak sembarangan turun tangan dan aku hendak melihat gelagatnya juga. Kau jangan khawatir, Enci. Swatlan tak dapat mencegah kemauannya jago betina kita, ia hanya minta supaya si gadis berhati-hati, Jangan sampai kena perangkap musuh dan meuyulitkan diri sendiri. Swatlan tinggalkan Bwee Hyang sebentaran untuk melihat keadaan kedua orang tuanya. Kepada ayahnya ia ceritakan halnya, Bwee Hyang telah menghajar orang-orangnya pengjiah. Orang tua itu unjuk para segirang. Aku puas mendengar kejadian ini, berkata Seng Ayah. Cuma saja aku kaha khawatirkan urusan tidak sampai di sini saja, pengjiah mana mau mengerti orang-orangnya dijatuhi begitu saja, pasti ia akan mengirim orang-orang kuatnya lagi. Adik itu akan menyatroni rumahnya pengjiah, bagaimana ayah pikir tetanya Swatlan, yang ingin tahu bagaimana pikiran Seng Ayah atas tindakannya Bwee Hyang. Memang ada baiknya kalau si nona pergi ke sawah untuk mengersi hajaran pada orang jakat itu, cuma aku khawatir maksudnya gagal, karena menurut kabar rumahnya pengjiah selainnya dijaga oleh orang-orangnya yang terdiri dari jago-jago pilihan juga diperlengkapi dengan banyak perkakas rahasia. Ioi ada berbahaya, maka kau harus kasih nasihat si nona supaya ia berlaku hati-hati, kalau tidak, lebih baik kau cegah ia pergi ke sana, aku takut ia mendapat bahaya. Swatlan memang sama pikirannya dengan Seng Ayah, maka ketika ia menemui Bwee Hyang pula ia ulangkan nasihatnya supaya si nona jangan teruskan maksudnya menyetroni rumahnya pengjiah. Ia tuturkan kekhawatiran Seng Ayah bahwa si nona nanti masuk jebakan. Bwee Hyang tidak menjawab ia kerutkan alisnya yang bagus. Ia jadi ragu-ragu akan menyetroni rumahnya pengjiah, mengingat dana ada dipasang banyak perkakas rahasia. Sebaliknya dipikir lagi, kalau ia tidak pergi ke sana, pengjiah jadi keengakan dan perbuatannya pasti akan lebih jahat pula. Sementara itu cuaca sudah gelap tanda Seng malam sudah tiba. Swatlan telah menyediakan hidangan pula untuk si nona makan. Kali ini Swatlan hatinya rada legat, maka ia dapat menemani Bwee Hyang makan. Selama makan, tampak Bwee Hyang tidak banyak berkata-kata, ia seperti sedang memikirkan jalan bagaimana untuk memberi hajaran kepada pengjiah. Swatlan Saban-Saban mengajak ia bicara, gadis kita hanya sambut dengan ketawa dan menunggutkan kepala saja. Nyo-nya rumah tahu bahwa Bwee Hyang sedang memikirkan halnya pengjiah. Ia menghibur, adikku, aku harap kau jangan menempuh bahaya, jangan kau coba pergi menyatroni rumahnya pengjiah yang banyak dipasang perangkap berbahaya. Biarkan saja, orang jahat begitu nanti juga ketemu batunya. Encilan, justru sekarang ia ketemu batunya, bagaimana kau mengharap ada lain batu yang menemukan pengjiah sahut Bwee Hyang ketawa. Swatlan semu merah wajahnya karena jengah. Memang juga pada waktu itulah pengjiah ketemu batunya, ialah ketemu Bwee Hyang. Sebab orang gagah yang bagaimana lagi yang lebih hebit kepandainya dari Bwee Hyang. Malam itu Bwee Hyang tidur bersama-sama dengan Swatlan. Sampai jauh malam mereka pasang ngomong, sampai tiba-tiba Bwee Hyang rasakan kepalanya berat dan mengantuk, ia lihat kawan bicaranya sudah menguap saja dan lantas menghampiri ranjang untuk lantas tidur. Tidak ingat pula akan dirinya. Bwee Hyang yang sudah ada pendalaman, cepat-cepat ia rogoh kantongnya dan masuki pil pemusnah obat tidur ke dalam mulutnya. Makin lama, ia menghendus bau wangi makin tajam dan ia pun turut Swatlan naik keranjang untuk lantas tidur. Sebentar pula, setayah kedua wanita itu mendengkur pulas, tiba-tiba dari jendela masuk sesosok bayangan dengan wajahnya pakai topeng hitam. Orang itulah yang telah membius Bwee Hyang dan Swatlan. Nona gagah, terdengar orang itu berkata-kata sendirian. Bagaimana juga kau ada seorang wanita, tidak dapat melebih kecerdikannya orang lelaki. Perlahan-lahannya menghampiri Bwee Hyang yang tidur di sebelah tepi ranjang. Bwee Hyang tidur dengan celentang, hingga parasnya yang cantik terlihat nyata oleh si orang bertopeng. Sungguh cantik Nona gagah ini, menggumam si orang bertopeng. Kalau saja aku tidak banyak hutang budi kepada dia, terang Nona secantik ini bakal menjadi makananku. Biarlah aku bawa pada dia, sebagai tanda bahwa aku setia kepadanya. Oli, bagaimana girangnya dia kalau sudah melihat kecantikannya Nona gagah ini titik. Koma menyusul tangannya yang cil menyolek pipinya Bwee Hyang, yang diam saja, malah kelihatan parasnya seperti bersenyum kena di colek pipinya, sehingga membuat si orang bertopeng menjadi tergetar hatinya. Ingin ia memeluk dan menciumisi Nona, namun, ia merasa berdosa kepada dia kalau ia berbuat demikian, maka juga dengan menekan gelorannya sang hati, ia sudah angkat dan pondong Bwee Hyang pergi melalui jendela. Gesit orang itu, rupanya dia mempunyai kepandayan tinggi dalam hal ilmu mengentengi tubuh, sebab dengan beberapa lompatan saja ia telah menghilang ditelan oleh kegelapan sang malam. Sebentar saja ia sudah sampai pada sebuah bangunan rumah besar yang mewah, yang tembok pekarangan yang tinggi. Ternyata tembok pekarangan yang tinggi itu tidak menjadi rintangan bagi si orang bertopeng, meskipun ia membawa beban berat, dengan sekali enjot saja ia sudah menklok di atasnya, tembok, kemudian lompat turun ke sebelah dalam. Ia berlari-lari disaling oleh lompat sana lompat sini seakan-akan ia menghindarkan diri menginjak perangkap. Sebentar lagi ia masuk pintu sebelah kiri dari bangunan rumah yang besar itu. Di dalam ia harus lewati beberapa ruangan, dengan cermat sekali ia dapat menghindarkan tiap jebakan yang dipasang di situ. Segera ia sudah sampai pada sebuah ruangan luas, namun, ia masih terus memblok ke kiri dan kemudian ke kanan, lantas berdiri di depannya sebuah pintu besar. Ia mengetuk tiga kali, berhenti sejenak, lalu mengetuk dua kali lagi, lama ia berdiam, lalu mengetuk lagi tiga kali, inilah rupanya kode untuk orang yang di sebelah dalam tahu kalau yang datang ada tawan sendiri. Segera tampak terbuka sebuah lubang pada daun pintu. Seorang dengan suara parau menanya, siapa di luar? Binatang atau manusia? Manusia atau binatang adalah sahabat si orang bertopeng menjawab. Itulah kode untuk malam itu rupanya, sebab lantas kelihatan pintu dibuka lebar dan si orang bertopeng nerobos masuk dengan memondong bwe-hyang. Di ruangan tengah ada duduk berkumpul kira-kira sepuluh orang, dengan dikepalai oleh pengjia, di antaranya tampak pengtiong dan empat kawannya pecundang bwe-hyang. Si orang bertopeng lalu merebahkan bwe-hyang di atas sebuah dipan beralas kasur yang empuk dan menyiarkan bau wangi. Orang-orang yang ada di situ sangat girang melihat si orang bertopeng berhasil dengan pekerjaannya. Ketia si orang bertopeng menghampiri pengjia, ia melapor. Jia, aku sudah selesaikan tugas yang dia berikan padaku, harap dia suka periksa. Saudara Li, sungguh aku sangat berterima kasih atas bantuanmu, jawab pengjia dengan sorot metu kegirangan, sekarang kau beristirahatlah, ia menyilahkan. Si orang bertopeng menghampiri kawan-kawannya untuk duduk berkumpul. Mereka kasak kusuk menanyakan bagaimana si orang bertopeng melakukan pekerjaannya, ketika melihat pengjia telah menghampiri bwe-hyang yang menggeletak di atas depan. Dalam keadaan rebah seperti tak sadarkan diri, tampak wajahnya bwe-hyang mempesonakan pengjia, si gelabasa. Sungguh cantik ia memuji perlahan. Kalau saja ia dapat menjadi gundiku, rasanya hidupku sungguh puas. Belum pernah aku menemui gadis secantik ini. Tapi, eh, apa benar nona ini yang menjatuhkan pengtiong dan kawan-kawannya? Ia menanya pada dirinya sendiri, berbareng ia menggapai pada pengtiong dan beberapa kawannya yang tadi siang menempur bwe-hyang. Pengtiong cepat bangkit berdiri disusul oleh kawan-kawannya, mereka menghampiri pengjia. Coba kalian kenali, apa nona ini yang membuat susah kalian tadi? Siang pengjia menanya pada pengtiong dan kawan-kawannya. Pengtiong dan kawan-kawan menegasi rumen bwe-hyang sejenak. Betul, betul ia yang telah merobohkan kami orang. Ia sangat hebat kepandainya, jia harus hati-hati membuat jinak kepadanya, salah-salah nanti bisa dapat susah menasehati pengtiong. Pengjia ketawa. Kau jangan takut, apa baru sekali ini saja pengjia menemui wanita kosan. Sudah dua-tiga orang wanita kosan telah dibikin tunduk oleh pengjia, cuma sayang satu yang paling belakangan kepala batu, setelah mengetahui dirinya sudah dinodai lantas membunuh diri. Dasar perempuan tidak punya rejeki, kalau dengan rela seterusnya menjadi gundik pengjia tentu sekarang ia hidup senang seperti yang lainnya. Memang wanita itu adatnya aneh-aneh. Hahaha. Pengtiong tidak berkata apa-apa lagi, lalu bersama kawan-kawannya balik lagi ke meja berkumpulnya, di mana mereka meneruskan kasak kusuknya dengan si orang bertopeng. Orang bertopeng itu adalah orang pengjia yang paling disayang, ia bernama Li Chiang bergelar Huian, si Walet Terbang. Tidak kecefta ia mempunyai julukan si Walet Terbang, sebab gintangnya sangat hebat. Dalam kesukaran mendapatkan perempuan yang disetujui oleh pengjia selalu minta bantuannya Huian Li Chiang. Saban kali tugas yang diberikan kepada Huian Li Chiang belum pernah gagal, maka pengjia sangat sayang pada si Walet Terbang. Dalam hal Buie Hiang juga, pengjia tidak melupakan Huian Li Chiang, yang merupakan kartu terakhir untuknya, sebab usaha jago-jago pilihannya yang dipimpin pengtiong telah dipecundangi oleh si Nona Gagah. Kejahatan pengjia sudah luber, maka juga ia sudah ketemu Buie Hiang rupanya. Melihat pengjia seperti yang kesengsernus natap wajahnya Buie Hiang yang cantik, orang-orangnya lantas minta permisi berlalu. Mereka tahu diri, dalam keadaan seperti itu si majikan membutuhkan ketenteraman dan berada berduaan dengan bakal korbannya. Pengjia ketawa ketika mendengar orang-orangnya minta permisi berlalu. Baiklah, lain kati kita berunding pula dalam urusan yang kita barusan bicarakan belum ada keputusannya, sekarang selamat malam berkata pengjia ketawa. Pengtiong dan teman-temannya di lain detik sudah berada di luar kamar. Pintu segera dikunci dari sebelah dalam oleh pengjia. Mendadak saja hatinya menjadi dakdik dukapan pada saat ia melangkah menghampiri Buie Hiang. Membayangkan kecantikan ayah Buie Hiang dan tubuhnya yang serba padat menggiurkan. Dasar peruntunganku baik, lepas perempuan sialan itu, bolehnya menemui si cantik dan gagah ini. Baiklah, aku nanti buat ia jinak seperti yang layanya. Oh, bahagialah aku kalau ia menjadi gundiku yang tercinta. Saban hari akanku ajak ia pelesir, pasti ia tak akan menolaknya melihat badaannya yang kokoh dan serba padat itu titik. Demikian ia melamun kalau ia sudah dapat menjinaki jago betina kita. Sementara itu ia sudah malingkah mendekati dipan di atas mana Buie Hiang masih rebah celentang tak sadarkan diri. Pengja memandang, memandang dengan tak merasa bosan pada wajah Buie Hiang yang segar dan sepasar bibirnya seperti tersenyum. Pengja duduk di sampingnya Buie Hiang, sambil lulurkan tangannya mencubit perlahan pipisi nona ia berkata, nona ka sungguh cantik. Tangannya kemudian mau mengerayang pada bagian tubuh Buie Hiang lainnya, tapi batal ketika merasakan debaran hatinya tak tertahankan. Segera ia bangkit dan meloloskan pakaian luarnya, hingga kini ia hanya berpakaian dalam yang dengan lantas dapat diloloskan kalau sebentar ia mulai melakukan tugasnya. Dalam pakaian dalam itu ia menghampiri si nona. Perlahan-lahan ia menggeser badan Buie Hiang sedikit ke tengah dan ia sendiri lalu merebahkan dirinya di sarap TNG si nona. Cepat tangannya bekerja, hendak membukai pakaian Buie Hiang. Tak tertahan gelorannya sang hati nampak bibir Buie Hiang seperti bersenyum menantang, maka ia batalkan menggerayang pakaian orang, ia cenderungkan kepalanya dan hendak mengecup bibir yang semekar itu. Pada saat itulah tiba-tiba Buie Hiang pelengoskan mukanya, berbareng pengjia rasakan iganya. Kesemutan kena ditotok. Badannya roboh tengkurup di atas dipan, sementara Buie Hiang sejak tadi sudah meninggalkannya. Kalau Buie Hiang masih celentang, pasti tubuhnya pengjia akan menindih Buie Hiang. Si nona ada sangat sebat, begitu ia menotok sudah lantas melejit turun dari dipan dan mengawasi pengjia yang badannya roboh tengkurup. Bagaimana Buie Hiang dengan mendadak bisa shuman? Itu tidaklah heran, seperti dikatakan di atas, ketika ia melihat swatlan menguap saja dan ia ada menfendus baunya asap wangi, lantas tahu ada orang datang membius mereka, maka seketika itu ia masuki pil pemusnahnya ke dalam mulutnya. Itulah pil bikinan Buie Hiang yang diberikan kepadanya untuk menjaga diri. Si nona tahu kedatangannya Huian Li Chiang, namun ia pura-pura tidak sadarkan diri. Ia biarkan dirinya dipondong di bawah kesarangannya pengjia. Itu memang keinginannya si nona sebab sampai sebegitu jauh ia ragu-ragu menyatroni sarangnya pengjia dikarenakan di sana banyak dipasang perangkap. Dengan diam-diam ia perhatikan gerakannya Huian Li Chiang, ketika ia dipondong lompat sana dan lompat sini menghindarkan tempat-tempat yang ditaruh perangkap. Ia catat di kepalanya, supaya dalam perjalanan pulang ia tidak sampai ke jeblos dalam perangkap. Senang hatinya si nona mendapat petunjuk dari si walet terbang dengan tidak disadari oleh Huian Li Chiang. Si nona sangat hormat dalam usahanya, tidak mau ia membuat nular kaget, maka ia biarkan dahulu tangannya pengjia yang hendak membukai pakaiannya, ia menanti si korban sampai cenderungkan badannya. Ia tahu lelaki bangor tidak tahan melihat senyuman menggiurkan, maka juga ia telah bersenyum manis raya geraki sedikit bibirnya seperti gemetar. Pemandangan inilah yang membuat pengjia kena perangkap si nona. Tidak tahan akan nafsunya yang bergelora, ia cepat cenderungkan badannya dengan maksud hendak mencium, pada saat itulah si nona pelengoskan mukanya dan berbareng dengan sebat menotok tian kiai hiat, jalan darah pada bagian iga kanannya, sehingga si alap-palap perempuan amruk tengkurup. Bue-e-hiang menghampiri pengjia yang sudah tidak berdaya. Ia tarik bangun dengan tangan kirinya, tangan kanannya menggampar keras pada pipinya pengjia hingga berlepotan darah mulutnya dan giginya ada tiga-empat biji yai-i kerontok. Sakit bukan men, tapi pengjia-i-i-a tak berdaya. Manusia hina bentak Bue-e-hiang. Entah berapa banyak korban karena kejahatanmu, maka sekarang merasakan pembalasan perempuan yang dihina olahmu menyusul kakinya Bue-e-hiang bekerja dan menendang nyungset tubuhnya pengjia ke kolong dipan. Justeru lantaran tendangan itu totokan pada iganya menjacihi terbuka dan Bue-e-hiang tidak sadari ini, karena ia saking gusarnya. Bue-e-hiang jongkok menarik kakinya pengjia, lalu diberdirikan pula dengan maksud menghajar pula pipinya. Seng korban dengan tangannya yang sudah siap dikerjakan. Pada saat itulah, tiba-tiba pengjia merangkul si nona. Dempan mencerahkan semua tenaganya yang ada pengjia telah merangkul erat, hingga si nona menjadi kaget, kedua tangannya tidak bisa digerakilah berontak keras, hingga mereka jadi bergunyenghan dan Bue-e-hiang rasakan tubuhnya didorong ke dekat dipan. Kaget si nona mengetahui tenaganya pengjia ada besar, hingga kedua tangannya tak dapat digeraki. Makin lama ia makin terdesak ke dekat dipan. Kau jangan andalkan ilmu silatmu yang tinggi, lihat pengjia akan bikin kau merasakan kenikmatannya dunia, berkata pengjia, seraya terus mendorong Bue-e-hiang ke arah dipan, maksudnya hendak merebahkan si nona dan diganggu kehormatannya. Bue-e-hiang merah selebar mukanya mendengar perkataan cabul dari pengjia. Kegusarannya meluap-luap, tapi ia masih belum dapat meloloskan diri dari rangkulannya pengjia yang entah tiah menggunakan ilmu apa. Kaget si nona ketika pengjia dengan kekuatan raksasanya telah berhasil mendorong dirinya rebah di aras dipan. Dengan begitu mereka jadi bergulat di atas dipan, yang satu berontak hendak meloloskan diri, yang satu bertahan dengan kuatnya. Bue-e-hiang sudah keluarkan keringat juga bila mengingat bahaya ia mengancam dirinya. Ia bingung pengjia telah menggunakan ilmu apa, sebab kedua, tangannya yang biasanya lincah menjadi mati kutu kena didekap oleh pengjia. Lebih pula Bue-e-hiang kagetnya tatkala nampak pengjia seraya mendekap keras badannya, tangannya masih ada kesempatan untuk merayapi bagian dadanya. Pucat wajahnya si nona, rasa takut mulai muncul dalam hatinya. Ia merontak dengan kekuatannya yang ada, namun, sia-sia saja, badannya tak dapat terlepas dari rangkulannya pengjia yang seperti jepitau besi. Pikir si nona, sekali ini aku mesti celaka tanda seru. Oh, adik-adik, encimu bukan tidak bersetia kepadamu, biarlah dilain penitisan kita berjodoh titik. Encimu dalam cengkeraman serigala dan tidak berdaya, kapan encimu sudah dinodai, encimu akan membunuh diri untuk menanti kau di alam baka dan encimu akan minta maaf untuk perbuatan encimu yang tak bisa menjaga kehormatannya. Adik-adik, kau dimanakah? Tidakkah kau kasihan kepada encimu yang sedang dalam bahaya ini tanda tanya? Bui-e-hi yang tiba-tiba saja matanya berkaca-kaca menangis, mengingat akan nasibnya yang buruk. Meskipun demikian ia tetap merontak-rontak ketika pengjia menambah pula tenaganya dan menekan tubuhnya untuk tidak bergerak di atas depan. Tok, tok, tok tiba-tiba terdengar ketukan di pintu, pada saat Bui-e-hi yang sudah putus asa untuk dapat melindungi dirinya. Ketukan itu membuat pengjia kaget. Justeru lantaran kaget, tenaganya yang seperti raksasa tadi. Mengendor, kesempatan mana tidak disiasiakan oleh Bui-e-hi yang dan sekali merontak kali ini ia berhasil melepaskan dirinya. Ia melejit bangun, menyusul pengjia sudah berada di dekatnya pula hendak merangkul. Kali ini si nona tidak kasih hati, tinjunya mi luncur ke arah dada pengjia. Bu, tinju Bui-e-hi yang bersarang telak di dada pengjia, hingga si hartawan jahat terkulai roboh dan muntah darah saking gemasnya, Bui-e-hi yang menendang keras pada rusuknya pengjia, hingga ia menjerit kesakitan dan bergelimpangan di lantai, untuk di lain detik ia telah melepaskan napasnya yang penghabisan. Sialan Bui-e-hi yang membatin, seraya merapikan rambutnya dan pakaiannya yang kusut barusan bergulat di atas depan dengan pengjia. Lega bukan main hatinya Bui-e-hi yang dapat lolos dari terkamannya pengjia. Entah ia menggunakan ilmu apa, hingga aku tidak berdaya didekap oleh nyatanya Bui-e-hi yang pada dirinya sendiri. Ia tidak bisa memikirkan hal itu lebih jauh, karena ketukan pintu makin gencar. Bui-e-hi yang bersenyum. Ia bersyukur atas ketukan pintu itu, sebab gara-gara ketukan pintu itu ia dapat lolos dari bahaya yang hampir tak dapat dielakan. Bui-e-hi yang di samping bersyukur kepada ketukan pintu, Ia juga punya kepercayaan bahwa tenaganya Kwe-el yang tak kelihatan telah membantu dirinya dapat ia meloloskan diri dari rangkulannya pengjia, sebab pikirnya, barusan saja ia berkata-kata kepada adik-en-nya, dengan tiba-tiba saja ia mempunyai kekuatan dasyat dan pelukannya pengjia dapat diatasi. Bui-e-hi yang tahu bahwa yang mengetuk itu tentu begundalnya pengjia, dalam marahnya ia menghunus pedangnya. Seketika itu ia lupakan pesanan Kwe-e-in supaya ia membatasi pembunuhan, karena rasa gusarnya dirinya dihina orang. Ia benci pada pengjia, tapi sekarang pengjia sudah mati, maka kebenciannya ia tumplek pada si orang bertopeng alias Huy-ian Li-chiang dan semua begundalnya pengjia. Ketika ketukan yang gencar itu tidak ada yang membukai, maka mulailah pintu dibuka dengan kere kasar. Didobrak dengan keras, akhirnya pintu itu terbuka juga beberapa orang telah lompat masuk. Di antaranya ada Li-chiang yang masih mengenakan topengnya dan pengjia yang Bui-e-hi yang kenali. Mereka kaget nampak pengjia kedapatan mati dengan mulut berlumuran darah. Selaka, perempuan liar itu telah kabur setelah membunuh pengjia seru Peng Tiong, setelah memeriksa mayatnya Seng Cukong. Peng Heng, mana ia bisa kabur? Sahut Huy-ie au Li-chiang. Kecuali ambil jalanan di pintu, tidak ada jalan lain untuk ia berlalu. Peng Tiong pikir perkataannya Li-chiang benar. Maka seketika itu matanya mengawasi ke atas, tapi tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Bui-e-hi yang sudah mabur melalui atap rumah. Melihat kesekitarnya juga tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan, maka ia. Lantas membentak, perempuan hina, keluarlah terima kematia umu. Tidak terdengar penyahutan dari si Nona. Keadaan hening sejenak. Mereka saling pandang dengan hati berdebaran, tapi masing-masing sudah siap dengan sewajata tajam di tangan. Sudah membunuh orang, mau lolos dengan mudah, enak saja. Lekas keluar runjukan muka dan terima kematianmu teriak pula Peng Tiong dengan sangat gusar. Kembali tidak ada terdengar suara sahutan. Tiba-tiba Huian Li-chiang ketawa gelak-gelak. Ia berkata, Peng Heng, wanita itu tentu sudah diajak naik ke sorga oleh Peng Jiah, makanya juga malu-malu keluar runjuk kau diri. Tanda petik. Belum habis perkataan Li-chiang, tiba-tiba melompat keluar Bui-e-hi yang dari balik tira yang menutupi ruangan kecil peranti Peng Jiah beristirahat. Koma manusia hina, kau berani omong kotor bentak Bui-e-hi yang. Si Nona barangkali tinggal diam terus di bentak pergi datang, kalau tidak Li-chiang yang licin keluarkan ejekannya yang membuat hatinya si Nona panas. Bagus kau sudah keluar kata Peng Tiong. Sekurang, gunakanlah pedangmu untuk bunuh diri, menyusul rohnya Peng Jiah, diangan sampai kami turun tangan sehingga kematianmu degan badan yang tidak utuh. Kentut busuk bentak Bui-e-hi yang gemas. Malam ini nonamu akan melakukan pembunuhan besar-besaran untuk mencuci kehinaan, maka terimalah ini. Bui-e-hi yang berkata sambil berkelebatakan pedangnya, ia menusuk ke arah dada Peng Tiong, yang menjadi gelabakan lantaran tidak menduga si Nona Balcal menyeragak dirinya. Ia masih dapat mengelakkan tusukan pedang, tapi tidak terhindar dari sabetan pedang yang membuat rambut kepalanya terbang berhamburan. Turun tangan semua teriak Peng Tiong sangat gusar. Mentahai komando pemimpinnya, mereka lantas menyerbu. Segera juga terdengar ramai beradunya senjata. Permainan pedang Bui-e-hi yang sangat bagus, penuh variasi, hingga lawannya tertegun oleh karenanya. Juga dibantu oleh tajamnya pedang, Bui-e-hi yang boleh dikata menguasai keadaan meskipun dirinya dikeroyok oleh tidak kurang sembilan orang, termasuk Huian Li Chiang. Si Wale Terbang ingin menangkap Bui-e-hi yang hidup-hidup maka serangannya tidak begitu ganas seperti Peng Tiong dan kawan-kawannya. Huian Li Chiang pikir, sekarang Peng Jia sudah mati, sangat sayang kalau gadis secantik Bui-e-hi yang itu jatuh di tangan lain, maka ia sebisa-bisa menggunakan kepandainya untuk merobohkan Bui-e-hi yang dengan tidak bercacat. Ia tidak tahu, kalau Bui-e-hi yang sudah keluarkan pedangnya seperti macan tumbuh sayap. Gagah luar biasa, tak mudah orang mendekatinya. Melihat dirinya dikeroyok oleh orang-orang kuat, maka si Nona sudah keluarkan ilmu pedangnya Bui-e Boa Kiam Hoat. Ilmu pedang kembang Bui-e, ajaran ayahnya, Li Wang Gui-e, namun sudah diperbaiki oleh Kui-e-in menjadi sangat lihai. Si Nona setelah mengeluarkan beberapa jurus dari ilmu pedangnya itu, belum juga dapat merobohkan lawan-lawannya yang alot, maka ia sudah keluarkan jurus kesayangannya yalah Bui-e-hi yang Boa Anwan atau harumnya bunga Bui-e memenuhi taman, suatu jurus yang sangat lihai dan bukan sekali dua kali dengan jurus itu si Nona peroleh kemenangan dalam pertempuran. Ini kali juga lantas kelihatan lihainya jurus itu, sebab lawan-lawannya menjadi terdesak mundur, termasuk Huian Li Chiang yang hendak menangkap si Nona hidup-hidup. Dalam tempo singkat lantas terdengar jeritan di sana-sini, itulah Bui-e-hi yang tidak mau kasih hati kepada lawan-lawannya. Di mana pedangnya berkelebat, di situ terdengar jeritan dan robohnya tubuh manusia. Rintihan terdengar di sana-sini, sementara ruangan yang lebar itu menjadi banjir darah. Dari sembilan orang pengeroyoknya, ketinggalan Peng Tiong dan Li Chiang Nui orang yang masih ngotot menggempur si Nona. Mereka juga sudah mulai gentar melihat kawan-kawannya sudah menjadi korban si Nona yang kosen. Dengan cermat mereka melayani Bui-e-hi yang seraya. Mencari kesempatan untuk angkat kaki dari depan Bui-e-hi yang menyusul Peng Tiong menjerit dan roboh di lantai, pundaknya kena dipupus oleh pedangnya Bui-e-hi yang. He-e-hi Bui-e-hi yang tertawa terkekeh-kekeh melihat Peng Tiong roboh dengan memegangi pundaknya yang terluka. Menggunakan kesempatan Bui-e-hi yang sedang ketawa, Hui-e-hi yang angkat kaki. Perlahan sedikit sahabat tanda seru Li Chiang dengar orang berkata, ketika ia hampir mendekati pintu keluar. Menyusul Bui-e-hi yang sudah menghadang di depannya. Terkejut bukan main Li Chiang, ia tidak mengirasi Nona demikian lihai. Seketika itu ia rasakan tubuhnya mengeluarkan banyak peluh saking ketakutan. Nona, aku tidak bersalah banyak dalam hal dirimu, malah aku juga mengeroyok dengan tidak sungguh-sungguh barusan, maka aku harap kasukalah kasih jalan aku berlalu dari sini. Aku tidak akan mencampuri pula urusannya Peng Jia, demikian Li Chiang memohon kasihannya Bui-e-hi yang. Enak saja kau bicara, sahabat, sahut Bui-e-hi yang. Lantaran bantuanmu, maka Peng Jia semakin ganas sepak terjangnya, maka, orang semacam kau perlu apa ditinggal hidup. Ketik berbareng pedangnya Bui-e-hi yang berkelebat, kontan kepalanya Li Chiang menggelinding di lantai tanpa mengeluarkan jeritan pula. Sungguh hebat jago betina kita kalau sudah marah. Ia putar tubuhnya kembali kepada Peng Tiong dan kawan-kawannya. Ia lihat Peng Tiong dan tiga-empat orang kawannya yang masih hidup, dengan tidak banyak ruwalia kutung-kutungi kepalanya. Darah membanjiri ruangan, keadaan sangat mengerikan, namun bagi Bui-e-hi yang kejadian demikian sudah biasa, ia sama sekali tidak kaget dan menyesal hanya sedikit tergetar hatinya, mana kala ingat akan nasihat Kui-e-in untuk membatasi pembunuhan, jangan terlalu banyak membunuh orang kalau tidak terpaksa. Pikirnya, apa yang ia perhuat sekarang saking terpaksa, maka adik-innya tentu tidak akan mencela perbuatannya itu. Menggunakan darah yang mencengumpi yang di situ, Bui-e-hi yang menulis di tembok yang berbunyi, pembunuhan dilakukan oleh pendekar wanita yang kebetulan lewat, siapa berani tarik panjang urusan akan dicabut nyawanya. Semua alat rahasia yang merupakan perangkap harus dimusnahkan semua, kalau tidak ingin gedung ini menjadi rata dengan tanah. Setelah selesai menulis, jago betina kita bikin bersih pedangnya dengan spray di depan di atas mana belum lama berselang ia bergulat dengan pengjia. Ia penasaran pengjia telah menggunakan ilmu apa, makanya ia tidak berdaya dalam pelukannya. Kembali ia menghampiri korban-korbannya yang sudah putus nyawanya, kebetulan di antaranya ada yang masih bernafas, hanya pura-pura saja mati. Bu E. Hyang ketawa, cepat ia menarik keluar orang itu di antara mayat-mayat pengtiong dengan kawan-kawannya. Orang itu sebenarnya tidak terluka beret, hanya saking takutnya ia tidak ingin mati konyol, maka ia pura-pura matilah tidak mengira kalau Bu E. Hyang ketahui akalnya. Kaget bukan main ketika ia ditarik dan dibangunkan. Ia mula-mula pura-pura lemas terkulai, tapi ketika dibentak Bu E. Hyang, kau jangan main gila terhadap nonamu. Orang itu tidak berani meneruskan pura-puranya. Ia buka matanya dan menatap Bu E. Hyang dengan sorot memohon dikasehani. Aku mau majukan beberapa pertanyaan padamu, kau harus bicara betul, baru aku dapat mengampuni selembar jiwamu, berkata Bu E. Hyang pada orang itu. Nona mau menanya apa tanya orang itu cepat. Siapa namamu? Apakah sudah kerja lama pada pengjia Bu E. Hyang mulai menanya? Namaku Li Kam, saudara muda dari Li Cheng. Aku ikut pengjia dengan perantaraannya Li Chiang saudaraku. Bagus, kata Bu E. Hyang. Apa pengjia berilmu silat tinggi? Pengjia ilmu silatnya tidak tinggi, hanya ia mempunyai tenaga raksasa, berkat ia melatih tai lekeng jiao keng, tenaga cengkeraman burung Garuda. Siapa yang kena dipeluk olehnya, jangan harap bisa berontak dan meloloskan dirinya, itulah yang aku tahu. Bu E. Hyang terkejut. Pantasan ia dipeluk pengjia seperti dijepit dengan jepitan besi, sehingga tidak berdaya meloloskan diri, kalau begitu pengjia memiliki tenaga sakti yang hebat. Bu E. Hyang tampak merabah pedangnya, hingga Li Kam menjadi ketakutan. Kau jangan bunuh aku, Li Hiap, ia memohon. Di rumah aku masih mempunyai istri, dua anak dan ibu mertua yang sudah lanjut usianya. Kalau aku terbunuh, siapa nanti yang mencari nafkah untuk kasih makan mereka? Oh, Li Hiap ampunkan dosaku. Bu E. Hyang sebenarnya paling benci kalau lihat orang pengecut, tapi mendengar Li Kam meratap mengemukakan ada punya istri, dua anak dan ibu mertua yang ia harus kasih makan, hatinya menjadi lemah. Baiklah, kata Bu E. Hyang seraya memasuki pulang pedangnya. Aku sekarang pergi, kasih tahu kepada pengto ayah, supaya ia turut apa yang aku barusan tulis di tembok. Nah, kau lihat itu Bu E. Hyang berkata sambil menunjuk kepada tulisannya di tembok. Li Kam menggul-manggutkan kepalanya. Aku akan sampaikan kata-kata Li Hiap, katanya. Eh, aku mau tanya lagi, kata pula Bu E. Hyang. Apakah kelakuannya pengto ayah sama dengan kelakuan pengjiah? Tidak sama, sahut Li Kam. Pengto ayah benar galak, tapi ia tidak melakukan perbuatan yang sewenang-wenang terhadap orang perempuan. Ia lebih mengutamakan mengurus perusahaan daripada mengumbar napsu perempuan. Bagus, itulah nasibnya yang baik, kata Bu E. Hyang. Kalau tabiatnya sama dengan saudara mudanya, pasti peto ayah malam ini aku bereskan sekalian. Tanda petik. Li Kam tidak menjawab, ia tundukkan kepala. Lama ia menunduk, ketika tidak mendengar Bu E. Hyang mengajukan pertanyaan lagi, ia angkat kepalanya dan membuka mulutnya hendak menanya, tapi alangkah kagetnya karena di depannya sudah tidak kelihatan Bu E. Hyang, entah sejak kapan Nona cantik itu meninggalkan ruangan itu. Mengetahui Bu E. Hyang sudah pergi, maka Li Kam lantas pergi menemui pengto ayah untuk melaporkan kejadian malam I. U, dalam mana pengjia telah melayang jiwanya. Dalam pada itu, Bu E. Hyang sudah kembali ke rumahnya Swatlan. Ia masuk melalui jendela dan melihat Swatlan masih enak-enak mendengkur tidur. Diam-diam Bu E. Hyang jadi tertawa geli. Kemudian ia tukaran pakaian yang kecipratan darah dan lalu naik keranjang tidur di sampingnya Swatlan yang sedang tidur dengan nyenyaknya. Pada keesokan harinya, ternyata Bu E. Hyang kesiangan bangun. Swatlan sudah lama bargun dan menyediakan barang hidangan, baru Bu E. Hyang kelihatan membuka mata nyaran mengucek-ngucek, kesiluan matahari masuk dari jendela. Adikku, kau sudah bangun tanya Swatlan ketawa ketika ia masuk ke dalam kamar nampak Bu E. Hyang sedang mengucek-ngucek matanya. Ah, aku semalam enak tidur, malu aku bangun kesiangan, jawab Bu E. Hyang ketawa. Adikku, kenapa mesti malu? Kau tentu lelah, makanya juga tidurnya enak betul. Enci juga kelihatan nyenyak sekali tidurnya, apakah kau kira aku tidak tahu? Adik, bagaimana kau bisa tahu? Semalam aku mendusin, aku lihat enci sedang mendengkur. Mungkin, kalau waktu itu datang pengja dan memeluk enci, pasti enci diam saja saking enaknya tidur. Adik nakal kata si nyonya muda, seraya tangannya diulur mencubit lengan si nona. Kau menggodai encimu. Cis, mana encimu sampai begitu keenakan tidur? Bu E. Hyang ketawa ngikik di atas ranjang ia menggodai suatlan yang duduk di tepi pembaringan. Tampak nyonya rumah yang masih muda belia itu kemerah-merahan digodai Bu E. Hyang yang nakal. Kau tertawakan apa, adik? Sampai begitu enaknya tanya suatlan. Aku ketawakan enci tadi malam, sahutnya. Aku memangnya kenapa? Tanda petik. Saking enaknya tidur, ketika aku cium pipi enci, enci diam saja malah bersenyum dan melindur, katamu. Koma pengjia, kau jangan nakal, nanti orang lihat, kembali aku mencium pipi enci, kembali enci diam saja bibirnya seperti ketawa. Aduh manisnya, kalau saja aku jadi pengjia, saat itu aku tak akan lewati dan memberikan enci cium, Aduh, aduh, enci jangan. Jangan. Tanda petik. Tiba-tiba saja Bu E. Hyang terputus-putus bicaranya dan ngaur, karena suatlan telah memeluk dirinya dan menggigit pipinya, sehingga Bu E. Hyang, eraduh-aduh dan mengatakan jangan-jangan beberapa kali, karena tangan suatlan mencubit pahanya yang montok. Nah, rasakan anak nakal, kau berani godai enci mu keterlaluan, kata suatlan, seraya badannya menindih Bu E. Hyang dan tangannya menggerai yang terus hendak mencubit paha orang. Lantaran itu, dua wanita itu jadi bergulat di atas ranjang sambil tertawa cekikikan, hingga melupakan kejadian dengan pengjia. Enci, sudahlah, kata Bu E. Hyang ketika merasa kewalahan kena didesak suatlan. Aku ada satu kabar baik untuk kau. Mari dengar aku cerita. suatlan lepaskan pelukan ia, lalu berbangkit merapikan rambutnya yang aduk-adukan dan pakaiannya yang kusut barusan bergulat dengan Bu E. Hyang. Kemudian ia duduk di tepi pembaringan, sedang Bu E. Hyang juga duduk di atas ranjang. Bu E. Hyang yang nakal menatap wajahnya suatlan dan berkata, Enci, benar-benar kau cantik. Apalagi melihat pakaianmu kusut dan rambutmu yang bagus itu barusan aduk-adukan benar-benar menggairahkan. Adik nakal, kau masih menantang memotong suatlan, seraya unjuk aksi seperti hendak menyerang Bu E. Hyang lagi. Bu E. Hyang ketawa. Aku tidak berani, barusan saja kau tindih rasanya aku ingap benar, aku minta ampun, Enciku yang manis. Suatlan geli ketawa mendengar perkataan Bu E. Hyang. Ia juga tidak kurang akal untuk menggodei si Nona, sebab ia lantas berkaca, tentu saja berat sebab Enci mu yang tindih, coba kalau si dia yang, ehem berani kau bilang berat. Hihihi. Bu E. Hyang terbelalak matanya, ia tidak mengira suatlan bisa berkelakar demikian. Ia berlagak pilon dengan kata-kata suatlan, sebaliknya lah berkata lagi, Enci Lan, kau tahu kejadian semalam? Mana aku tahu, tidur seperti kaya babi mati, sahut suatlan ketawa. Enci, kau semalam tidur memang benar enak, karena bekerjanya obat bius. Sekarang suatlan yang matanya terbelalak heran. Ia menanya, siapa yang begitu berani datang membius kita? Enci Lan, kau jangan kaget, aku akan menuturkan kejadian semalam, buat kau tentu sangat mengagetkan. Maka, aku pesan kau jangan kaget, ya? Apanya yang bikin aku kaget? Nah ceritalah adik, sahut suatlan ketawa. Bu E. Hyang lalu menuturkan, bagaimana mereka dibius oleh seorang yang bertopeng dan telah membawa Bu E. Hyang ke tempatnya Pengjia. Bagaimana ia hampir menjadi korbannya Pengjia, sampai ia mengeluh dan mengeluarkan air mata, kemudian ia bisa selamatkan diri dan membunuh Pengjia dengan begundal-begundalnya. Dengan darah ia tulis ancaman. Ditembok, supaya dari pihak keluarga Peng tidak menarik panjang urusan yang ia telah perbuat, di rumahnya Pengjia. Suatlan tidak memotong ceritanya Bu E. Hyang, tapi hatinya berdebaran dan mengeluarkan peluh dingin saking kagetnya mendengar penuturan Bu E. Hyang seperti kejadian dalam mimpi. Ia menyeka beberapa kali wajahnya, karena penuh keringat. Encilan, mulai dari sekarang kau jangan takut kedatangan Pengjia lagi, sebab ia sekarang sudah ada di alam baka berkata Bu E. Hyang. Tergetar hatinya Suatlan, mukanya pucat seperti kertas. Adik Hyang, apa benar kau cerita ini? Sebab pagi-pagi aku lihat kau sedang mengeros keenakan tidur. Kau membohongon cimu barangkali kata Suatlan ketawa. Encilan, kalau kau kurang percaya, boleh tanya bajuku yang berlepotan darah, sahut Bu E. Hyang, seraya menunjuk pada tumpukan pakaian di atas kursi. Suatlan masih kurang penyaya, maka ia lantas periksa pakaiannya Bu E. Hyang, benar saja pada pakaian itu banyak noda darah. Bu E. Hyang ketawa melihat Suatlan berdiri termangu-mangu. Encilan, aku sudah bekerja keras untukmu, maka aku minta kau bekerja juga untukku, ini baru ada imbangan, berkata Bu E. Hyang tiba-tiba, hingga Suatlan tersadar dari terma agumangunya dan menatap wajah Bu E. Hyang yang sedang tertawa. Kau mau suruh aku bekerja apa, adik Hyang tanya Suatlan kepingin tahu. Aku bukannya menyuruh, hanya minta tolong kau cucikan pakaian ku yang berlepotan darah itu enci yang manis. Baik, baik, lia hiap titik sahut Suatlan ketawa, ia berkelakar. Keduanya lantas ketawa terkekeh-kekeh. Bu E. Hyang senang pada Suatlan yang beratak polos dan hormat, sedang Suatlan sebaliknya senauk pada Bu E. Hyang karena perangainya yang halus penuh yumer. Dengan adanya Bu E. Hyang maka Suatlan sering ketawa. Bu E. Hyang menantikan efek dari perbuatannya itu sampai lima hari di rumah Suatlan, ternyata pembunuhan atas dirinya pengjia tidak ada akibat apa-apa, rupanya famili dari pengjia telah menutup atau tidak menarik panjang atas kematian pengjia yang menurut hukum alam memang sepantasnya pengjia yang jahat itu menerima kematiannya itu. Malah, ketika Bu E. Hyang melakukan penyelidikan, ia dapat kenyataan bahwa alat-alat rahasia yang merupakan perangkap juga semuanya sudah dimusnahkan. Girang hatinya si nona bahwa ancamannya diperhatikan oleh keluarga Peng. Pada hari yang ke-enam, Bu E. Hyang berpamitan dari Suatlan untuk melanjutkan perjalanannya ke Tonghangge. Berat rasatia Suatlan berpisahan dengan Bu E. Hyang, akan tetapi ia tak bisa menahan kepergiannya jago betina kitalah membujuk untuk Bu E. Hyang tinggal lagi beberapa hari di rumahnya, tapi Bu E. Hyang menolak. Encilan, kau menahan aku beberapa hari, akhirnya toh kita akan berpisahan juga, malah siapa tahu dalam beberapa hari itu persahabatan kita makin akrab dan sukar untuk kita bisa berpisahan, demikian berkata Bu E. Hyang pada kawan barunya. Suatlan tidak membantah kata-kata Bu E. Hyang, maka sebagai tanda metu ia memberikan setangannya dan sebaliknya Bu E. Hyang juga berikan setangannya yang pinggirannya disulam bagus pakai huruf namanya Bu E. Hyang. Bab 8. Tonghangge. Suasana di waktu pagi di lembah Tonghangge sangat mengesankan. Kabut pagi perlahan-lahan tersapu oleh munculnya matahari, keadaan menjadi cerah dan burung-burung berkicau di sana-sini, monyet-monyet pada berlompatan rungasi deugar suaranya yang cecowetan Raja Wali Raksasa juga tidak mau ketinggalan untuk menyambut seng pagi yang cerah itu, terdengar suaranya yang meringkekmei nyeramkan. Pada saat itulah Kue E. Hyang dan Englian berada di atasnya sebuah pohon yang tinggi dan besar. Mereka membuat gubuk gedahan yang besar dan kuat, tak kala mana tampak Kue E. Hyang sedang duduk di depan gubuknya dan Englian duduk dengan menyandarkan kepalanya di dada Kue E. Hyang yang kokoh kuat. Kue E. Hyang makin menanjak usianya ternyata badannya makin jadi, kekar dan kuat dan tidak kelihatan ganjil kalau dibuat sandaran oleh kepalanya Englian. Dulu kapan si darah manis mau menyandarkan kepala di dadanya Kue E. Hyang, tampak agak ganjil karena si bocah lebih kecil dari Englian, akan tetapi sekarang ternyata berubah dan E. Hyang ada lebih kecil dari Kue E. Hyang, malah lebih jangkung hingga seperti juga si darah cilik itu ada adiknya Kue E. Hyang. Dengan pulihnya kembali kepada wajah aslinya, tampak Kue E. Hyang sangat cakep dan tampang yang cakep itu sering membesonakan Englian. Si darah cilik jelita sekarang sudah memasuki usia 19 dan Kue E. Hyang 18, meskipun demikian, sifat kekanak-kanakan mereka belum hilang, mereka bercanda dengan bebasnya sebagai anak-anak yang besar di pegunungan tanpa mendapat penilikan dari orang tua. Sembari membelai-belai rambutnya si darah yang hitam mulus, Kue E. Hyang berkata, Enci Lian, sebenarnya kita sekarang sudah harus ganti panggilan. Tanda petik. Ganti panggilan bagaimana tanya si gadis, niatannya memandang ke depan penuh lamunan dan kata-kata Kue E. Hyang barusan Englian rasakan seperti burung berkecau. Aku sekarang sudah lebih besar dan lebih jangkung daripada Enci, maka seharusnya Enci memanggil pada Kukoko. Hektometer Englan mendengus sebagai jawaban, tapi ia bersenyum manis. Kue E. Hyang tidak melihat itu, karena Kue E. Hyang juga pandangannya jauh ke depan, seraya terus membelai-belai rambutnya Englian yang bagus dengan penuh kasih sayang. Enci Lian, api kau kebebatan untuk mengganti panggilan tanya Kue E. Hyang ketawa. Enci mu lebih tua selalu tahun, bagaimana sih suruh orang ganti panggilan sahut si Gaiis, seperti mendongkol. Bukankah adikmu sekarang sudah lebih besar dan tinggi daripada Enci? Hihili yee, A. Lian ketawa ngiki. Oh, jadi itu kau jadi kau alasan. Habis, apa lagi? Yang lebih kecil mesti dipanggil adik, bukan? Koko, nih, Koko ee, A. Lian kata gegetan, seraya tangannya mencubit pahanya si bocah nakal, hingga ia menggeliat-geliat kesakitan. Englian terpingkal-pingkal ketawa. Tiba-tiba titik adik In, eh, adik In kau Englian gelabakan Kue E. In memegangi dagunya dan didongaki, menyusulia rasakan napasnya macet, hidungnya yang bangir ditekan hidungnya Kue E. In dan dua pasang bibir saling merapat. Hangat Englian rasakan saat yang membahagiakan itu. Adik In, kau belakangan ini sangat nakal, kata Englian perlahan-lahan setelah terlepas dari kecupan si bocah nakal, seraya jari telunjuknya yang mungil menekan bibirnya Kue E. In perlahan. Kue E. In tidak menyahuti, hanya ia ketawa nyangir sementara itu terdengar kawanan monyet cacowetan. Ramai dan seperti kebingungan lari serabutan. Menghampiri Kue E. L. N. Kue E. In berkerut keningnya. Adik In, ada apa tanya Englian, melihat adik Innya tiba-tiba keningnya mengkerut. Ada orang kembali datang mengganggu ketentraman kita, sahut Kue E. In. Biarkan mereka datang, nanti enci mu yang membereskan, kata Englian berbareng bangkit dari duduknya dan berlompatan dari satu ke lain dahan turun ke bawah. Kue E. In dengan tenang mengikuti Englian dari belakang. Benar saja, belum lama Englian menginjak tanah, ia sudah berhadapan dengan tiga orang imam, satu pendek dan dua jangkung seperti galah. Tiga orang imam itu heran melihat si darah cilik yang cantik menghadang di depannya. Adik cilik, kau ada di sini, memangnya kau jadi penghuni lembah ini, tanya si imam pendek, rupanya menjadi kepala rombongan. Totiang, kalian dari mana? Englian balik menanya. Pertanyaanku belum dijawab, kau sudah menanya kami dari mana? Totiang dulu sebutkan dari mana, nanti aku jawab pertanyaanmu. Nona kecil, kami datang dari Kiansan untuk mencari seorang penghuni lembah di sini, apakah kau salah satu penghuni di sini? Aku memang penghuni di sini, Totiang mau mencari siapa? Bagus, bagus. Hahaha tanda seru imam pendek itu ketawa senang. Englian juga terkekeh-kekeh ketawa, seperti mengolok-olok si imam, hingga dua kawannya, imam jangkung, menjadi tidak senang melihat lagaknya Englian. Kau ketawakan apa? Anak kecil bentak satu di antaranya. Kau boleh ketawa, kenapa aku tidak boleh sahuteng Lian berani? Si imam pendek ke dipimat tanya, seperti mencegah temannya mencari setori. Ia sendiri lalu menanya pada si gadis, Nona kecil, kau menjadi penghuni dalam lembab ini tentu tahu ada seorang bocah yang berjuluk Hek Bin Sintong, di mana tempatnya itu? Apa kau dapat memberi keterangan pada aku? Untuk urusan apa Toti yang mencari si bocah sakti tanya si darah nakal. Itu urusan kami orang, sahut si imam. Asalkah suka unjukan tempatnya, tidak ada urusan lagi dengan kau, renakannya lekas kau katakan. Englian tidak menyahut, sebaliknya ia ketawa ngikik, hingga kembali membuat mendeluh hatinya imam yang tadi membentak Englan. Si imam pendek juga sudah mulai mendongkol melihat Englian seperti mempermainkan dirinya, maka ia berkata pula dengan suara kurang senang, Nona kecil, apa ketawa ngikikmu itu? Jawabmu atas pertanyaanku barusan. Englian tidak menyahut, banyak manggut mangsui seraya masih terus ketawa ngikik. Kamikian San Sam Sian belum pernah menghadapi anak liar seperti kau, kalau kau tidak lekas mengunjukkan di mana tempatnya Hek bin Sintong, jangan salahkan kami orang akan perlakukan kejam kepada mi, berkata si imam Jangkung yang dari tadi sangat mendeluh melihat lagaknya Englian. Kian San Sam Sian ialah tiga dewa dari Kian San yang belum lama berselang mengangkat nama dalam rimba persilatan. Sungguh galak kau tot yang, sahut Englian. Kau mau berbuat baik atau mau berbuat kejam, itulah urusanmu, nonamu tidak takut. Terbelalak aheran, matanya si imam Jangkung. Suko, jangan banyak omong dengan budak liar itu, hajar saja sampai ia mau memberi tahu di mana ada Hek bin Sinlong usul si imam Jauh Gukung yang satunya lagi. Si imam pendek jadi serba salah. Tadinya ia mau dengan halus mengorek keterangan dari si darah cilik apa mau sekarang kedua temannya sangat gemas pada si darah, maka ia juga tak terlalu salahkan kepada mereka melihat Englian seperti tidak memandang matuk kepada Kim San Sam Sian, yang sudah mulai tersohor namanya. Nona kecil, sebenarnya siapa kau ia masih mau menanya lagi. Aku adalah pelayannya Hek bin Sin Tong, sahut Englian bangga. Uaha, pelayan Hek bin Siu Tong kata si imam pendek terkejut. Ya, aku adalah pelayannya Hek bin Sin Tong menegah Senglian. Hahaha, sungguh beruntung Hek bin sebelum Masahi Tong punya pelayan secantik kau Nona, betul-betul aku jadi mengiri. Bagaimana kalau kau pindah menjadi pelayanku si imam pendek ketawa cengar-cengir, hingga darah jelita kia merengut mukanya. Siapa yang mau jadi pelayanmu, imam pendek bentak si gadis. Pendek juga orangnya, tapi perkakasnya tidak pendek. Hahaha, si imam ketawa. Englian merah selebar mukanya, ia jengah mendengar perkataan si imam. Imam cabul, kau berani. Kurang ajar di depan nonamu bentaknya, seraya maju hendak menyerang si imam pendek. Hahaha, lihat itu anak kecil marah-marah berkata imam jangkung yang mendongkol pada Englian. Tampak ia sangat kegembira sukonya permainkan si darah cilik. Englian batalkan menyerangnya, kapan ia ingat ia harus menanya dulu siapa namanya ketiga imam itu. Ia menanya, kalian ada imam-imam busuk, maka tinggalkanlah namamu sebelum aku mengirim jiwa kalian menghadapi Giam Loong. Ketiga imam itu tertawa gelak-gelak mendengar perkataan darah kita, yang diucapkan dengan gayanya yang lucu. Nona kecil, berkata si imam pendek. Supaya jangan sampai penasaran sebentar kami rangket pantatmu, aku perkenalkan aku bergelar Kim Sian, dua saudara Kugin Sian dan Tiat Sian. Kami terkenal dengan nama julukan Kian San Sem Sian. Apa perlunya kalian mencari Hak Bin Sintong? Kami Rnau minta ia serahkan Itsyukeng dan titik dua. Soko, untuk apa kau banyak bicara dengan segala budak tidak ada artinya memotong Ginsian, sehingga Ginsian jadi terputus omongannya. Budak tidak artinya? Hektometer. Kau lihat nonamu bikin kalian sung sang sumbel dan tidak ada lobang untuk lari berkala Englian tembrang. Tiat Sian sangat gemas kepada Englian, maka tanpa permisi lagi dari sukonya ia sudah menerjang dengan kepalan gedenya. Pikirnya, sekali ditinju si nona cilik akan terpelanting dua tiga tombak, lah tidak mengira tenaganya darah cilik kita bukan main, sebab begitu tinjunya datang dekat, Englian menyambut dengan dua tangannya. Menyusul ia mengebok keras, tiat Sian kontan terjerunuk ke depan. Sempoyongan dan akhirnya hidungnya mencium tanah yang berumput. Hihihi tanda seru Englian ketawa cekikikan, melihat lawannya dengan sekali sentak saja sudah sempoyongan dan maloso mencium rumput. Jangan ketawa dulu bentak Ginsian, sambil membokong dari samping. Baik juga Englian waspada, tinjunya lewat dua dini dengan hidungnya si darah cilik yang cepat mengegos dari serangan lawan yang membokong. Kurang ajar, kau berani membokong bentak Englian, hatinya panas. Ia merangsak maju sebelum lawannya memperbaiki posisinya. Tangannya yang kirir nenjotos muka orang, sedang yang kanan nyelonong ke iga, cepat serangan ini. Hingga si imam gugup dan untung ia masih dapat menyelamatkan dirinya, meskipun demikian keringat dingin mengucur dengan tidak terasa di badannya saking kaget barusan. Ia cepat perbaiki posisinya, balas menyerang. Tapi Englian sangat gesit, lincah sekali ia bergerak. Sebelum si imam sadar bahwa dirinya terancam bahaya tahu-tahu kakinya Englian menendang pinggulnya, ia tak sempat berkelit, maka beluk saja ia jatuh ngusruk. Hektometer. Baru sekarang menyaksikan kelihaya nonamu, ia mengejek Englian, seraya memburu lawannya dan mau memberikan tendangan pula. Kim Sian melihat dua adik seperguruannya dengan mudah saja dibikin terjungka oleh anak kecil, hatinya menjadi panas. Cepat ia lolosi pedangnya, maksudnya mau membokong Englian yang sedang menghampiri Gin Sian. Ia baru saja melangkah, tahu-tahu batang lehernya sudah dicekuk dari belakang. Pedangnya berbareng dirampas, Kim Sian sangat kaget, orang demikian hebat tenaganya. Tangannya memegang tangan orang yang mencekuk lehernya, ia kaget, sebab itu bukan tangan manusia. Ketika ia paksakan kepalanya menoleh, ia lihat bukan manusia yang mencekuk lehernya itu adalah satu gorila, orang hutan yang menakuti. Memangnya juga Toa Hek yang mencekuk lehernya Kira Sian. Imam pendek itu menjadi ketakutan. Tiba-tiba ia rasakan badannya enteng, diangkat oleh Toa Hek, kemudian dibanting keras, hingga ia menjerit dan merasakan tulang-tulangnya remuk oleh karenanya. Sambil perdengarkan suara hor-hor yang menakuti, Toa Hek menghampiri pula Kim Sian yang telah menggigil duduk di tanah. Ia coba berkelit dari sambaran tangan Toa Hek, sayang ia kalah cepat, sebab lengannya sudah kena dicekal dan diangkat lagi untuk dibanting kedua kalinya. Kali ini setelah menjerit ia jatuh pingsan, tidak tahan oleh kerasnya bantingan si gorila. Tia Sian melihat sukonya dibanting pergi datang oleh gorila, bukan main takutnya. Tadinya ia hendak bingun dan mengeroyok englian, tapi niatnya batal. Ia bangun sekarang untuk lari. Menyelamatkan diri, sayang terlambat, karena tiba-tiba ia rasakan lengannya dicekal oleh seorang yang kuat luar biasa. Ketika ia menoleh, itulah Siaw Hek yang ketawa nyengir kepadanya. Semangatnya seketika terbang entah kemana, sebab ketika dibanting ia tidak perdengarkan jeritan, langsung ia jatuh pingsan. Englian melihat kejadian itu ketawa terpingkal-pingkal. Ia urungkan niatnya hendak menendang Gensian, sebab tak kala itu Gensian sudah di bawah kekuasaannya Jih Hek. Gensian kesemam mendengar suara hor-hor yang menakutkan dari Jih Hek. Ia keburu lemas ketika mau berkelit dari cekalannya Jih Hek. Gorila wanita itu tidak tanggung-tanggungnya bukan dengan satu tangan, tapi dengan dua tangan ia angkat tubuhnya Gensian dan dibanting keras. Ngek sekali terdengar suara, Gensian bukannya pingsan lagi, namun jiwanya telah melayang menantikan kawannya di tempat baka. Melihat Tiat Sian masih berkutik, siatit Hek datang menghampiri dan mengangkat pula tubuh si dewa besi, sekali banting kali ini rohnya Tiat Sian menyusul saudaranya yang sudah jalan lebih dahulu. Kim Sian semangatnya sudah terbang dan mati terlebih dahulu, ketika Atoah Hek untuk kedua kalinya mengangkat dan membanting badannya remuk berantakan. Setelah membunuh tiga lawannya, ketiga Gorila itu berkumpul saling berpegangan tangan berputaran dan sekegirangan telah menunaikan tugasnya. Englian turut kegembira dengan bertepuk-tepuk tangan sambil berjingkrakan. Tring. Tring terdengar dua kali suara benda tajam jatuh menimpa batu. Englian kaget ketika melihat dua batang huwito jatuh tidak jauh dari tiga Gorila yang sedang berdansa kegirangan. Mereka tidak tahu adanya bahaya tadi, maka mereka masih enak-enakan saja dan sabar putaran. Englian membentak, dengan bahasa monyet yang ia pelajari dari Kwein, ia beritahukan kepada ketiga Gorila itu ada orang yang membokong mereka. Kontan mereka lantas hentikan danisanya dan menggerang buas. Segera mereka berlompatan dengan terpencar, untuk menguber musuh yang membokong tadi. Englian tahu bahwa Kwein yang telah menggagalkan maksud jahat orang yang membokong tadi. Ia melihat ke atas pohon, tidak melihat adik In-nya. Cepat ia enjot tubuhnya melayang naik ke atas pohon, ia manjat sampai di puncak pohon, dari mana ia lihat Kwein sedang menguber tiga orang yang bergenggaman golok. Mereka itu rupanya yang telah melepas pisau terbang untuk membunuh Toa Hek dan anak bininya. Englian sangat gusar. Cepat ia gunakan ginkangnya, melompat sana-sini dari satu ke lain cabang pohon, menyusul Kwein yang menguber tiga penjahat. Ketika ia dapat menyusul, dari atas pohon ia menonton Kwein dikurung oleh tiga orang bergolok panjang, wajahnya mereka menyeramkan, bengis-bengis. Englian tidak mau perlihatkan dirinya, ia. Kepingin tahu orang-orang itu bisa berbuat apa terhadap adik LN-nya. Kau menguber terus kami, apakah kau kira kami tidak berani menghadapi kau Englian? Dengar satu antaranya tiga orang itu berkata, Kami Hopak Sam Niau, kalau tidak punya nyali masa berani datang untuk ketemu dengan Hek Bin Sintong. Hopak Sam Niau atau tiga burung dari daerah Hopak terkenal paling telengah sepak terjangnya dalam kalangan Kang Ou. Mereka sangat berani menempur siapa saja yang merintangi sepak terjangnya. Ini Kwein dapat tahu dari ayahnya, Kwee Cugie, ketika Kwein mohon berpisah dari seng ayah. Kwee Cugie banyak kasih nasihat kepada anaknya supaya waspada menghadapi musuh-musuhnya dan ia ceritakan siapa orang-orang jahat dan kelaku aunya kejam telengas dan siapa-siapa yang perbuatannya baik dan suka menolong kepada sesamanya yang dapat kesusahan. Kwee Cugie ulangi lagi pesannya, supaya seng anak jangan terlalu banyak membunuh kalau tidak kepaksa, sebab pembunuhan-pembunuhan itu tidak habisnya, saling balas-membalas seperti yang dialami oleh dirinya. Hopak Sam Niau berkomplot dengan Kian San Sam Sian, mereka bernama Nyatroni Lembah Tong Hanggei dengan maksud menemui Hak Bin Sintong, membunuhnya kalau perlu, untuk merampas It Sin Keng yang dunia persilatan umumnya menduga It Sin Keng atau kitab mujijat ada di tangannya si bocah sakti. Mereka bernama Giani Pek, Siao Tek Liang dan Sim Kie. Kwee In ketawa mendengar perkataan Giam Pek, yang mengatakan Hopak Sam Niau tidak akan menyationi Hak Bin Sintong kalau tidak punya nyali besar. Aku kira siapa, tidak taunya Hopak Sam Niau yang datang menyindir Kwee In. Aku tidak peduli kalian punya nyali atau tidak untuk menemui Hak Bin Sintong, namun yang terang kalian hendak mencelakai ternanti ya Hak Bin Sintong dengan jalan membokong itulah perbuatan yang aku tidak suka. Kami tidak mencelakai teman-teman Hak Bin Sintong, kira bagaimana kah senaknya saja menuduhnya menyangkai Giam Pek. Kalian membokong tiga gorilla, temannya Hak Bin Sintong apa kalian tidak mau mengaku berkata Kwee In kurang senang. Hopak Sam Niau melenggak. Mereka tidak mengira kalau tiga gorilla itu adalah teman lemannya Hak Bin Sintong, yang mereka sangka adalah membunuh manusia bukannya binatang. Kau ada sangkut apa dengan Hak Bin Sintong a'lannya sini kie? Aku adalah kacungnya Hak Bin Sintong, jawab Kwee In ketawa. Kacungnya Xiao Pek Liang mengulang kaget. Orang si Xiao itu kaget karena barusan Kwee In menguber mereka demikian gesitnya, nyayi tagin kargnya sangat tinggi. Meskipun mereka terkenal mempunyai ginkeng yang tinggi, tidak terluput dari uberannya Kwee In mengkanya ia menjadi kaget. Kacungnya sudah demikian. Hebat kepandayanya, apalagi Hak Bin Sintong-nya sendiri, entah berapa tinggi kepandayanya. Kau ini kacungnya, siapa namamu tanya Xiao Pek Liang. Aku hanya seorang kacung, tak perlu mengasit tahu nama, sahut Kwee In. Kau menguber kami orang, apa perlunya tanya Giam Pek. Kalian harus mempertanggung jawabkan perbuatan kalian membokong gorila. Kentut busuk teriak es, M.K.E. marah. Kawanan gorila itu telah membunuh Kian San Sam Sian, apa tidak pantas dibunuh? Hehe Kwee In ketawa. Di tempat lain kau boleh bawa mulut besar, tapi di imbah Tong Hang Gai, kau harus hati-hati dengan mulutmu. Kau berurusan dengan Hopak Sam Niao, apakah sudah pikirkan akibatnya bagaimana tanya Xiao Pek Liang ketawa terbahak-bahak. Aku mendapat perinlah dari Hak Bin Sintong, siapa yang mengacau dalam lembah ini tidak peduli siapa, harus dihajar adat bisa masuk, untuk keluar seperti susahnya orang naik ke langit mengejek Kwee In. Kentut busuk kembali Sim Kiei berteriak, malah kali ini disusul dengan serangan tinjunya yang besar menyerah dada Kwee In. Kwee In hanya bergerak sedikit badannya, kepalan Sim Kiei lewat kira satu dim depan dadanya yang diarah. Lantaran tinjunya kehilangan sasaran, maka Sim Kiei jadi agak li, yonong ke depan badannya. Kesempatan mana tidak disiasiakan oleh Kwee In, dengan satu tepukan perlahan pada pundaknya, cukup membuat badannya Sim Kiei menggedebuk jatuh mencium tanah. Meskipun perlahan, tapi tepukan Kwee In tadi dirasakan meremukan tulang puudaknya, hingga Sim Kiei meringis-ringis. Giam Pek men metu dengan Xiao Pek Liang. Segera keduanya meloloskan goioknya. Xiao Pek Liang menyabat dari bawah, Kwee In berkelit sambil loncat dan tangannya menyempok golok Giam Pek yang menusuk perutnya. Sampokannya kelihatannya perlahan, tapi akibatnya runyam, badannya Giam Pek terputar di bawah tenaga golok yang disampok Kwee In tadi. Melihat dua saudaranya sudah menyerang dengan senjata tajam, Sim Kiei juga tidak mau ketinggalan. Ia bangkit meloloskan goloknya, dengan senjata mana ia serang Kwee In dari belakang. Ia mengira bacokannya bakal membuat tubuh Kwee In terbelah menjadi dua, namun, untuk keheranannya Kwee In dengan mendadak menghilang dari bacokannya. Ia membacok angin. Sebelum ia sadar akan bahaya, tahu-tahu untuk kedua kalinya pundaknya kena ditepuk. Berbareng dengan goloknya yang terlepas dari cekalannya, ia rasakan pundaknya copot dan ia jatuh duduk dengan merintih-rintih kesakitan. Pada saat itulah Toa Hek sampai. Tanpa banyak lagak, Toa Hek sudah angkat Sim Kiei dan dibanting sekali, bantingan ada keras sebab isi perutnya Sim Kiei sampai keluar perantaran. Hal mana membuat Kedar Giampa dan Siau Tekliang yang sedang mengerubut TIKWELN. Meskipun ilmu golok mereka bukan ilmu sembarangan, menghadapi Kwee In mereka mati kutu. Golok panjangnya sudah makan korban entah berapa banyak, dihadapkan pada Kwee In mendadak tidak ada gunanya. Sementara itu Siau Hek dan Ji Hek pun sudah datang. Mereka berkumpul bertiga dengan Toa Hek, menonton majikannya sedang mempermainkan dua jago dari Hopak. Gampek dan Siau Tekliang gentar hatinya. Kwee In sendiri sudah sukar dilayani, bagaimana kalau tiga gorila itu turun tangan membanting dirinya? Siau Tekliang ada seorang licik, maka ia tebalkan muka berkata, Hek Kacung Hek bin Sintong, kalau kau ada punya nyali, kau lawan kami berdua tanpa dibaniu oleh tiga orang hutan. Bagaimana kau berani? Kwee In ketawa terbahak-bahak. Kalian jangan khawatir, Toa Hek dan kawan-kawannya tidak nanti membantu aku. Tenangkanlah hati kalian, boleh terus mengeroyok aku. Lega hatinya Gampek dan Siau Tekliang, cuma saja lega itu cepat berganti dengan rasa cemas karena gerak tipunya beberapa kali dimusnahkan oleh Kwee In. Si bocah sakti rupanya hanya main-main saja melawan dua lawannya itu, sebab buktinya ia tidak balas menyerang dan hanya berkelit sana-sini menghindarkan serangan golok. Tiba-tiba Kwee In lompat keluar dari pertempuran dan berkata, Aku mengaku kalah, sekarang kalian boleh lawan dua gorila dari Hek bin Sintong. Gampek melengak mendengar perkataan Kwee In. Si anak muda belum kalah, malah mereka yang kalah digocek pergi datang, tapi kenapa ia mendadak mengaku kalah dan hendak ramajukan dua gorilanya? Inilah heran. Namun, hati mereka senang, sebab dari melawan Kwee In mereka lebih suka melawan dua orang hutan, dengan dua atau tiga gebrakan sudah dapat menabas kutung batang lehernya sebagai pembalasan atas kematian samtenya dan kian sansem sianya yang telah dibanting mampus oleh gorila-gorila itu. Baiklah, berkata Xiao Pek Li yang mendahului kakaknya berkata, Tapi dengan syarat, kalau kami dapat membunuh dua gorila lawan kami, kau jangan marah AAN bikin pembalasan untuknya, sebaliknya kau antar kami keluar dari lembah. Baik-baik sahut Kwee In kontan. Itulah syarat yang wajar. Sebaliknya, kalau kalian terjungkal jangan sesalkan badan kalian akan dirobek-robek oleh gorila kami, Giam Pek, dan Xiao Pek Li yang seram juga mendengar perkataan Kwee In paling belakang, akan tetapi dengan cepat mereka dapat mentabahkan hatinya, mereka yakin benar dengan dua-tiga gebrakan mereka sudah dapat menabas kutung lehernya dua gorila lawannya. Kau boleh majukan, gorila yang mana akan diajukan sebagai lawan kami menantang Xiao Pek Li yang, seraya pasang kuda-kuda dengan golok siap di tangan. Kwee In geli melihat lagaknya si orang si Xiao. Kwee In bicara dengan bahasa monyet kepada kawannya, segera terlihat Toa Hek dan Ji Hek yang maju melawan Giam Pek, dan Xiao Pek Li yang. Kedua gorila itu hampir sama besar badannya, suami istri yang sudah dilatih baik oleh Kwee In untuk bertempur dengan manusia. Xiao Hek, Kwee In masih belum berani majukan, karena anak gorila itu masih belum dapat latihan sempurna darinya. Ia masih di bawah didikan Eng Lian. Meskipun demikian Xiao Hek sudah sangat lihe. Segera juga goloknya Giam Pek dan Xiao Pek Li yang berkelebat beberapa kali dengan mengeluarkan suara menderu, hingga Toa Hek dan Ji Hek kuas pada melayaninya. Ternyata kedua gorila itu sangat cerdik dan tangka sekali melayani lawannya. Sungguh lucu melihat Xiao Pek Li yang kena digoliek oleh Ji Hek. Pengharapannya dapat membunuh lawan gorilanya dalam dua liga gebrakan telah tersapu hilang. Sebaliknya, malah ia keluar keringat dingin saking tak tahan menahan desakan-desakan Ji Hek yang berat dan hampir goleknya dapat dirampas oleh si gorila. Giam Pek lebih menyedihkan keadaannya. Ia linu goloknya yang dibanggakan seakan terlupakan, karena si orang si Giam belakangan menyerangnya dengan kera, tidak teratur. Ia main rabu saja, membacok kalang kabut, hingga kuein khawatir juga gorilanya mendapat halangan oleh serangan-serangannya orang si Giam itu yang tidak teratur. Kalau Giam Pek bersilap dengan teratur, ada lebih memudahkan bagi Toa Hek menangkis dan menyerang. Sebaliknya, karena serangan-serangan Giam Pek, kalang kabar Toa Hek menjadi agak bingung bagaimana menangkis dan menyerangnya. Ia bukan manusia, hanya binatang, yang pikirannya tidak sama dengan manusialah hanya menuruti pelajaran yang diberikan oleh kuein, sebaliknya ia tidak kenal kalau lawan bertempur men rabut. Untung juga otaknya Toa Hek cerdas. Melihat lawannya bersilap tidak sebagaimana biasanya, ia mendesak lebih rapat dan sekali jam berat ia sudah merampas goloknya Giam Pek, menyusul tinju kirinya menggempur dadanya si orang si Giam hingga terpelanting jauh tiga tombak dan muntah darah segar. Seluruh tenaganya dirasakan habis, ia menggeletak menanti kematian. Kueing Girang Toa Hek dapat menjatuhkan lawannya, berbareng ia mendengar tepukan tangan dari Eng Lian di atas pohonnya yang kueing tidak perhatikan si darah ada di situ. Ketika matanya melirik pada si darah nakal, tampak Eng Lian dengan genit menyongkan mulutnya yang mungil ke arahnya, hingga si bocah tertawa gelak-gelak. Di antara mengalunya gelak ketawa kuein, terdengar jeritan ngeri. Itulah si Yau Tek Lian yang kena dirampas goloknya, kemudian Ji Hek merangsek dan memukul jatuh ia, akan kemudian diangkat dan dirobek badannya sehingga isi perutnya si orang si Yau menjadi berantakan di tanah. Melihat istrinya sudah menunaikan tugasnya, Toa Hek menghampiri Giampek, yang sedang empas-empis napasnya. Ia mengangkat tubuhnya dan hendak membantingnya, tapi keburu dicegah oleh kuein. Toa Hek batalkan niatnya, lalu merebahkan pula Giampek. Di tanah, sementara itu semangatnya si orang si Giam sudah hilang saking kagetnya tatkala ia diangkat oleh I.I. Toa Hek. Pikirnya, ia harus mati waktu itu dibanting si gorila yang luar biasa besar tenaganya. Ia heran ketika melihat dirinya direbahkan pula oleh Toa Hek. Sebentar lagi tampak kuein menghampiri, ia berkata, Orang si Giam, sebenarnya tidak semestinya aku mengampuni kau yang sangat. Tapi tidak apalah, aku mau pinjam mulutmu untuk mengasih tahu di kalangan Kang Ong, bahwa jangan orang coba-coba menyatroni daerah lembah Tong Hang Gi sebab akibatnya adalah kematian. Jangan mengimpi untuk menangkap Hek bin Sintong dan mengimpi dapatkan It Sin Keng segala, sebab Hek bin Sintong tidak mempunyai buku ajaib itu. Setelah berkata, Kuein mengajak kawan-kawan gorilanya berlalu dari situ. Dalam pada itu Eng Lian sudah turun dari pohon dan menyongsong Kuein, keduanya saling berpegangan tangan pulang ke tempatnya. Bab 9. Manakala mereka sudah berada pula di atas pohon, mereka tidak langsung memasuki gubuknya, hanya pada duduk di depannya bercakap-cakap. Setelah mereka berhenti bercakap-cakap, tiba-tiba terdengar Kuein menghela nafas, hingga membuat Eng Lian kaget dan menatap pada adik Innya. Adik In, kau kenapa tanya si darah jelita? Tidak apa-apa, aku hanya ingat kepada perkataan Kim Wan, To'ako, sahut Kuei-E-L-N. Memangnya To'ako ada berkata apa tanya Eng Lian. Ia bilang, gara-gara soal itsin keng penghidupanku tak bisa tenteram, sekarang baru aku dapat membuktikan perkataan To'ako. Orang-orang padahal datang ke lembah untuk mengganggu ketenteraman kita. Titik. Adik In, kau jangan cemas, encimu akan bantu kau mati-matian Eng Lian menghibur si bocah sakti, wajahnya kelihatan serius betul. Aku bukannya takut, berkata pula Kuei-E-L-N. Cuma gara-gara itsin keng jadi banyak yang mati sia-sia. Aku menyesal mereka tidak mau percaya bahwa itsin keng tidak ada padaku, malah orang-orang dari siau limsia tidak mau mempercayainya. Kau katakan saja, itsin keng ada di guha ular, mereka boleh ambil ke sana kalau ada kepandayan. Biar mereka berempur mati-matian satu dengan lain berebut kitab mujijat itu, kita tak usah ambil peduli. Enci Lian, kau omong seenaknya saja. Alasan demikian sudah aku ketemukan, namun mereka tidak mau percaya. Inilah yang susah bagiku. Eng Lian mengawasi wajahnya Kuei-E-In yang lesa, peduli amat dengan mereka, kalau mereka tidak mau percaya, biarlah mereka datang ke Siuwi dan kita bereskan satu persatu, kata sidara jelita gagah. Justeru aku tak mau membunuh orang yang tidak ada perlunya, sahut Kuei-E-L-N. Kau tak mau bunuh orang, sebaliknya orang mau membunuh kau, apakah kau tinggal diam saja dibunuh? K.M., Dasar Anak Tolol. Ayah melarang aku banyak membunuh orang, sahut Kuei-E-In. Ayahmu bisa bilang begitu, lantaran ia tidak menyaksikan kesulitanmu. Coba kalau ia tahu dan lihat dengan metu kepala sendiri orang mau membunuh kau, apa ia bisa tinggal diam, saja tidak membunuh? Aku tidak penyayak. Kuei-E-Cugie Tai Hiap membuat semangat anaknya lemah lantaran ketakutan membunuh. Kuei-E-In terdiam. Untuk sekian lamanya mereka tidak membuka mulut. Udara cerah dan mengesankan, tapi tidak menarik perhatian mereka karena dua-dua kelelap dalam pikiran masing-masing. Adik-In, kau sekarang sudah dewasa, tiba-tiba yang lian memecah kesunyian. Bagaimana kamu tahu adik-Inmu sudah dewasa Kuei-E-In menggodai, ketika eng lian hendak meneruskan perkataannya? Em, em. Masih merasa seperti anak-anak saja eng lian mendengus. Apa buktinya aku sudah dewasa menggoda Kuei-E-In pula? Hektometer. Kalau ini menggasak bibir orang, bukan dewasa, apa eng lian kata sambil tempelkan telunjuknya yang mungil ke bibir Kuei-E-In. Si bocah hanya nyangir ketawa. Sekarang dengar ncimu kasih kau mengerti, melanjutkan eng lian, seraya menarik pulang tangannya yang jerinya ditempelkan di bibir Kuei-E-In tadi, kalau Kuei-E-In mau menangkapnya. Kalau orang tidak ganggu kita, kita juga tidak ganggu padanya. Sebaliknya, kalau orang mau bunuh kita, kenapa kita sungkan membunuhnya? Kita harus punya hati baja sebagai laki-laki jantan, pandang pembunuhan untuk membela diri atau membela orang banyak ada sebagai pembunuhannya yang wajar dilakukan. Ini baru namanya seorang tai hiap. Bukankah kau mau jadi tai hiap menggantikan ayahmu? Hihihi. Tanda petik. Eng lian cekikikin ketawa, sebaliknya Kuei-E-In jadi berpikir atas perkataan seng enci tadi. Tidak biasanya enci liannya berkata-kata demikian membangunkan semangat, maka hatinya tatkala itu menjadi tenang. Ia telah berkeputusan menurut akan kata-kata seng enci tadi, yang meresap dalam sanubarinya. Enci lian, kau benar. Adikmu akan menurut nasihat enci lian yang baik, sahut si bocah kemudian wajar, tapi dianggap oleh eng lian menerpoh dai. Lantaran salah paham ini, tangannya yang gatal nyelonong dan mencubit pipinya Kuei-In, sambil katanya, kau tidak terima nasihat enci mu, sebaliknya mau mengolok-olok. Tanda petik. Enci lian, Kuei-In kata, seraya mencekal tangan eng lian yang nyelonong ke pipinya, jangan salah paham, memang aku terima nasihatmu itu. Eng lian senang hatinya, ia bersenyum seraya menarik pulang tangannya yang dicekal Kuei-In. Untuk kekagetannya tangan itu tak bergerak ditarik, malah tahu-tahu badannya mencelak dan jatuh dalam pelukan Kuei-In. Sebelum eng lian dapat berontak, pipinya sudah dikecu beberapa kali, hingga darah cilik kita rasakan panas kedua pipinya itu. Adik In, kau sudah hangot lagi, kata eng lian seraya mendorong Kuei-In dan duduk kembali di tempatnya tadi. Kuei-In ketawa, sebaliknya, eng lian seperti menyesal melepaskan diri dari pelukan pemuda pujaannya itu, maka sambil duduk lagi matanya melirik kepada si anak muda dengan senyuman memikat. Sejenak muda mudi itu bungkam. Sayang, sungguh sayang, tiba-tiba eng lian berkata, sambil melirik pada Kuei-In. Apa yang dimaksudkan sayang, enci lian tanya Kuei-In heran. Sayang enci hiang tidak ada di sini, kalau ada, adik ing punya pembantu yang diandalkan, enci hiang hebat kepandainya dan berani, matanya tidak berkedip kalau membunuh orang jahat. Nah, ini baru dikatakan semangat zaman meskipun pribadinya adalah perempuan, adik ing lian seraya unjuk jempolnya. Kuei-In terkejut dengan disebutnya nama Buei-In. Seperti berulang kali dikatakan, wataknya Kuei-In sangat aneh. Kalau ia sudah kecantol yang satu, ia suka melupakan kepada yang lainnya. Maka selama itu ia galang gulung dengan eng lian boleh dikata tidak pernah melamun tentang dirinya Buei-In yang apalagi bayangan Buei-In yang berkelebatan di telakupan matanya si bocah aneh. Sekarang dengan disebutnya Buei-In yang baru ia teringat akan enci hiangnya. Buei-In coba-coba pancing hatinya si darah cilik. Katanya, enci lian, kalau enci hiang di sini apa kau tidak merasa terganggu? Apanya yang terganggu tanya eng lian heran. Buei-In hanya ketawa ke arah si gadis, hingga eng lian merah selebar mukanya, karena ia lantas paham akan maksud kata-katanya Buei-LN tadi. Adik-In, aku belum pernah menaruh cemburu terhadap enci hiang, begitu juga ia terhadap aku, maka kehadiran enci hiang di antara kita, apanya yang mengganggu? Malah aku girang dapat berkumpul dengan jago betina itu, ia banyak menolong aku dalam kesusahan atau kesepian. Adik-In, enci hiang benar-benar satu gadis impian tiap lelaki. Kuei-In ketawa geng-gelak, mendengar gadisnya memuji saingannya. Apa yang kau ketawakan adik-in tanya eng lian heran? Aku ketawakan enci, apa enci tidak takut adik elenmu diculik enci hiang terbelalak matanya eng lian mendengar perkataan Kuei-In yang tidak sangka-sangka. Adik-In, kau menghina enci hiang bentak eng lian merengut. Memangnya enci hiang itu orang apalah sudah berjanji bersama-sama dengan ku akan melayami si titik. Tanda petik. Si titik siapa, enci lian memotong Kuei-In kepingin tahu. Eng lian tahan harga, tidak mau lantas menerangkan. Si titik siapa, enci lian Kuei-In mengulangi pertanyaannya penasaran. Eng lian tidak menyahut, hanya mendekati kupinya Kuei-In berbisik. Si, si titik bocah nakal ini menyusul tangannya mencubit keras. Aduh, aduh Kuei-In kesakitan. Tangannya mau mencekal tangan eng lian tapi si darah jelita sudah berkelit dan cepat menjauhkan diri. Sambil menyongkan mulutnya yang mungil dengan gayanya yang lucu sekali, eng lian berkata, Bocah nakal, kau jangan berani-berani pegang enci mu lagi, nanti aku kasih tahu sama enci hiang. Haha, rasakan kau kalau dirangkep. Hihihi tanda seru tiba-tiba terdengar suara ngikik dari dalam gubuk, hingga muda-mudi itu kaget dan saling mengawaisi sejenak. Haha, ia ada di sini tanda seru-seru eng lian seraya lari masuk ke dalam gubuk. Di dalam benar saja eng lian ketemu Buei-I yang sedang berdiri. Kedua gadis itu saling rangkul melepaskan rindunya, malah eng lian dengan air matubi, kaca-kaca ia mencumi Buei-I yang. Enciku yang manis, kau bikin adikmu penasaran. Kau tentu sudah lama mengintip aku bercakap dengan sinakal. Titik adik lian, kau berhati mulia, tidak ku sangka hatimu ada demikian murni. Tak menyesal aku mempunyai kawan sepertimu, sahut Buei-I yang, juga mengucurkan air mata. Kedua anak gadis itu mengucurkan air mata ke girangan. Enci-I yang, kau melupakan adik kecilmu tiba-tiba Buei-I yang mendengar suara Kuei-I yang berdiri di pintu menyaksikan mereka melepaskan rindunya. Adik kecil boleh tunggu, jawab Buei-I yang ketawa manis memikat. Enci-mu sedang melepaskan rindu dengan adik besar. Hihihi, enci, kau bisa saja kata Englian, seraya melepaskan pelukannya. Girang ketiga insan itu berjumpa pula satu dengan lain. Buei-I yang makin menyayangi Englian, yang berhati polos dan murni. Anak darah nakal itu meskipun adatnya berandalan, tidak nyana hatinya demikian ikhlas terhadap dirinya untuk bersama-sama melayani Kuei-I seumur hidupnya. Diam-diam Buei-I yang berdoa supaya Tuhan mengawalkan cita-cita mereka. Enci-hiang, aku kirakah sudah melupakan kami di sini, lantaran sudah diangat menjadi sengkoh oleh Tong Hong Kau Chu, Kuei-I yang berkelakar. Memang aku mau diangkat jadi putri Kau Chu, cuma aku menolak, sahut Buei-I yang. Kenapa tidak mau, bukan kedudukan sengkoh sangat tinggi dan hidup mewah berkata pula Kuei-I yang menggodai Enci-hiangnya. Aku tidak mau, karena hatiku selalu memikirkan adik Lian, sahutnya. Adik-in begitu, kau salah sebut barusan bilang adik Lian, Enci-hiang, menyelak Englian dengan gaya. Yang lucu sekali. Buei-I yang merah selebar mukanya, hingga menambahkan kecantikannya yang khas. Ia tidak bisa membantah, memang juga ia memikirkan Kuei-I yang. Untuk membelokan ia punya rasa jengah, tangannya diulur mencubi Teng Lian hingga sidara nakal berjengit kesakitan, disusul oleh ketawanya yang nyekikik. Buei-I yang tundukan kepala di antara ketawanya ngirnya Kuei-I yang khas. Enci-hiang, kata Kuei-I yang mengalihkan rasa jengah si nona senang aku melihat kau dalam sehat walafiat, semogakah selamanya diberi kesehatan dan kekuatan. Terima kasih adik-in, semoga dengan kau juga demikian, sahut Buei-I yang. Kalau dengan aku bagaimana, apa Enci tidak memberi selamat nyeletuk Englian? Adik nakal, selekasnya Enci-mu nanti akan ajar adat padamu Buei-I yang ketawa digodohi oleh sidara yang nakal. Englian menjulurkan iidahnya dengan lucu sekali. Buei-I yang tidak tahan nampak lagaknya Englian dan ia ketawa cekikikan. Tiga pemuda itu kelihatan gembira sekuli berkelakar satu dengan iainya. Eh, Enci-hi yang, kira bagaimana kau tahu kami ada tinggal di sini tiba-tiba Kuei-I yang menanya. Meskipun perpisahan kita tidak lama, tapi aku percaya Enci tentu banyak menemukan pengalaman, coba ceritakan untuk kami dengar. Betul, betul, Enci-hi yang lekas kau bercerita Englian menimpali sambil bertepuk tangan. Kuei-I yang bersenyum manis. Anak-anak, kalian memang tidak puas kalau tidak membuat capek mulut Enci-mu, kata si nona jenaka. Bukan begitu soalnya, bantah Englian. Enci paling banyak menemukan pengalaman kalau berpisahan dengan kami, maka itu jangan malas bercerita pada kami. Buei-I yang jebikan bibirnya pada Englian, yang disambut dengan monyongan mulut. Lucu kelihatannya, hingga keduanya jadi tertawa dan Kuei-I pun tebahak-bahak ketawa nampak kedua Enci-nya berguru lucu. Buei-I yang lalu menuturkan riwayatnya mulai di rumahnya Tong Hongkin. Bagaimana ia didesak Seng Ibu untuk dijodohkan dengan Kim Leong, bertempur dengan Sim Liang. Sim Leng, kemudian pengalaman di markas Seng Iong Pang didesak menjadi mantunya Pang Chu dari gerombolan Naga Hijau. Bagaimana ia bertempur dikeroyok oleh ketua Ceng Leong Pang dengan istrinya, kemudian ia kena ditawan dan ditolong Kim Leong. Sampai di sini Buei-I yang hentikan dahulu ceritanya, dengan bersenyum-senyum ia menantikan reaksi dari kedua adiknya. Terima kasih. Terima kasih.